Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. CVT adalah transmisi yang mampu merubah rasio gigi efektif secara halus atau tanpa jeda, sehingga sering disebut transmisi tanpa gigi. Disebut continuous karena perpindahan rasio transmisi antara input dan outputnya terjadi secara langsung dan terus-menerus, menyesuaikan dengan putaran mesin dan beban kendaraan. Pada transmisi metik, putaran dari keruk as terhubung langsung dengan primary shift atau puli penggerak depan, yang terhubung dengan puli belakang atau secondary shift melalui sabuk CVT. Dasar kerja CVT adalah merubah diameter puli depan dengan puli belakang secara bersamaan dan terus-menerus. Saat mesin berputar dalam keadaan stasioner atau tidak digas, putaran tidak langsung diteruskan ke roda belakang, karena ada kopling centrifugal yang hanya meneruskan putaran ke gearbox roda belakang ketika mesin berputar lebih besar dari putaran stasioner. Jika ada yang ingin tahu cara kerja kopling centrifugal, silahkan cek videonya di deskripsi. Ketika roda belakang membutuhkan torsi yang besar, misalnya pada saat start atau melewati tanjakan, puli belakang akan berada pada diameter yang paling besar dan puli depan akan berada pada diameter yang paling kecil. Roda belakang akan mendapatkan torsi yang besar dengan mengorbankan putaran pada puli belakang menjadi lebih rendah daripada puli depan. Ketika roda belakang membutuhkan putaran yang lebih besar, diameter puli depan akan membesar. Karena panjang sabuk CVT-nya harus tetap, puli belakang akan tertarik sehingga diameternya mengecil. Yang menyebabkan diameter puli depan membesar adalah pergerakan primary sliding shift. Sliding shift ini didorong oleh pemberat atau roller yang memanfaatkan gaya centrifugal. Semakin besar putaran, semakin besar pula gaya centrifugal yang terjadi pada roller. Mendorong sliding shift ini bergerak semakin jauh dari posisi awal, sehingga belt menjauh dari pusat lingkaran. Ketika gas dilepas dan putaran mesin menurun, gaya centrifugal akan berkurang. Per akan mengembalikan puli belakang ke posisi semula, sehingga belt akan tertarik lebih banyak ke puli belakang dan menyebabkan puli depan kembali ke posisi semula. Pada intinya CVT adalah proses perubahan transmisi secara terus menerus dan sehalus mungkin, sehingga seharusnya digunakan juga secara halus, agar komponen-komponen utamanya tidak mudah aus atau bahkan rusak. Sekian dulu videonya, silahkan komen jika ada yang salah dari video ini. Semoga waktu anda bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!